Masalah fokus sering terjadi pada banyak orang, dan berbagai faktor bisa menjadi penyebabnya. Pernah gak sih pas mau kerja tiba-tiba malah ngebleng atau malah scroll sosmed? Atau kamu pernah ngerasa sedih terus, susah tidur, kulit kering, cemas, sampai mengganggu kehidupan kamu sehari-hari? Biasanya orang yang mengalami ini juga susah untuk pencet ekspanjang, sulit untuk menyimak ngomongan orang lain, suka tinggalin tugas setengah jadi, susah atur waktu dan mengorganisir barang, dan juga sering lupa janji. Hayo, siapa nih yang rilet? Stres, lapar, keseringan multitasking, kurang tidur, makan gula atau lemak berlebih bisa jadi penyebab kamu ngalamin hal-hal tersebut. Stres, bikin otak fokus mencari hal-hal kesenangan yang lain. Lapar, bikin otak gak ada bahan bakar buat bekerja. Multitasking, bikin efiansi turun, dan kamu lebih rawan melakukan kesalahan. Kurang tidur, bikin otak gak maksimal. Makan gula, bisa bikin gula darah naik turun cepat. Makanan yang tinggi lemak, dapat memicu peradangan yang bisa mempengaruhi otak. Tahu gak sih, secara medis ini yang bisa disebut dengan short attention span, atau jangka perhatian yang pendek. Attention span adalah seberapa lama kamu bisa fokus dalam jangka waktu tertentu. Orang yang mengalami masalah ini sering sekali susah fokus saat ngobrol atau mengerjakan pekerjaan. Masalah fokus sering terjadi pada banyak orang, dan berbagai faktor bisa menjadi penyebabnya. Perubahan kecil dalam gaya hidup seperti menjatuhalkan waktu untuk tugas tertentu, berolahraga secara teratur, dan makan dengan baik dapat membantu meningkatkan fokus kamu. Jika masalah fokus sangat mengganggu dan disertai dengan gejala lain, seperti mood swing atau cemas, saatnya kamu pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan psikolog ataupun dokter ya.